Indonesia sedang berjibaku melawan virus corona. Petugas medis menjadi garda terdepan. Kita sebagai masyarakat diminta membantu mereka dengan berdiam diri di rumah, melakukan social distancing atau physical distancing untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sayang, belum seluruh masyarakat Indonesia mematuhi imbowan ini. Padahal jika anda ingin berguna dan membantu negara hanya dengan bakat rebahan dan leleh-leleh di rumah saja, inilah waktu yang tepat. Jangan malah egois, yang akhirnya semakin memberatkan beban tim medis. Minggu lalu sempat viral, YouTuber ternama Ria Ricis mendapat labrakan warga lantaran masih mengumpulkan masa di tengah pandemik ini. Ria Ricis mengklaim kegiatannya telah mengantongi izin dari pihak kepolisian. Namun tetap saja, Ria Ricis dianggap kurang peka akan kondisi saat ini dan dicap egois mementingkan diri sendiri. Beberapa oknum ini juga masih nongkrong-nongkrong hingga ada yang nekat menggelar festa pernikahan. Duh, tolonglah pemirsa, yuk sama-sama bantu tim medis. Beberapa waktu lalu viral di media sosial aksi adu mulut antara rombongan anggota DPRD Blora dengan petugas medis Dinas Kesehatan Blora yang hendak melakukan pemeriksaan di terminal Padangan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Petugas medis hendak memeriksa para anggota dewan yang baru saja pulang dari kunjungan kerja di Lombok 19 Maret kemarin. Bukannya mendukung upaya pencegahan, mereka justru menolak diperiksa dan disemprotkan disinfektan. Sang anggota dewan yang terhormat ini meminta untuk melakukan pemeriksaan di RSUD Cepu. Namun saat ditunggu, rombongan ini mangkir, tak kunjung datang. Duh, yang egois begini, jangan ditiru ya pemirsa. Yang masih di rumah aja, mana suaranya? Kalian adalah orang-orang hebat yang membantu menekan penyebaran virus. Sayangnya masih ada aja nih yang bandel dan egois keluyuran. Lihat aja, mereka santui banget nongkrong di kawasan Wiyung mengganti kota Surabaya pada Minggu 22 Maret 2020 dini hari. Untuk membubarkan kerumunan berjumlah 200-an orang ini, polisi menggunakan pengeras suara. Polisi juga mengimbau agar pemenjung segera membayar pesanan dan langsung pulang ke rumah. Yang masih bandel, mau dibubarin pak polisi dan jadi viral begini. Kan malu. Hari ini, masker dan hand sanitizer menjadi barang langka dan mahal harganya. Beberapa agnum menjadi gelap mata sampai nekat mencuri. Seperti yang terjadi di RSUD Kusma Tuban pada 21 Maret 2020 kemarin. Sebanyak 20 botol hand sanitizer yang dipasang di setiap ruangan pun hilang hanya meninggalkan besi penyangga. Sedangkan belasan botol lainnya dalam keadaan kosong diduga juga telah dicuri. Padahal hand sanitizer ini diperuntukkan bagi pengunjung dan keluarga pasien agar tangan tetap bersih. Aksi pencurian ini sempat rekam CCTV. Bahkan ada pencuri yang kepergauh besar beraksi. Namun pihak rumah sakit tidak melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. Hanya memberi teguran kepada pelaku agar jerah dan tidak mengulangi hal serupa. Duh, 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 duh. Egois banget ya pemirsa. Kali ini ada yang tega mencuri masker di RSUD Pagelaran Cianjur, Jawa Barat pada 20 Maret 2020 kemarin. Kejadian ini terungkap saat seorang staff mengabarkan jika ratusan box masker hilang di gudang penyimpanan. Setelah diselidiki, setidaknya ada 360 box masker raib di gondol maling. Padahal masker tersebut diperuntukkan bagi dokter dan perawat di RSUD tersebut. Setelah kejadian ini dilaporkan ke pihak kepolisian, petugas menangkap empat tersangka. Tiga tersangka merupakan pegawai rumah sakit. Sedangkan satu orang lainnya menjadi penadah dan menjual kembali barang curian di wilayah Bogor. Salah seorang dalam pencurian berinisial IS merupakan seorang PNS dan pejabat struktural di rumah sakit. Yang mengaku telah mencuri sebanyak empat kali dengan menggunakan kunci yang dimilikinya. Sebelum beraksi, para tersangka juga mematikan CCTV agar aksinya tidak diketahui. Uang hasil curian mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli sepeda motor. Kini Pak tersangka terancam hukuman tujuh tahun penjara. Astagfirullah, tobat pak, tobat. Ditinggal orang tersayang begitu berat. Ini juga yang dirasakan keluarga korban meninggal virus corona. Biar bagaimanapun, kita juga harus mematuhi SOP penguburan jenazah bagi pasien dalam pengawasan atau pasien positif ya, agar terhindar dari kemungkinan terpapar virus. Sayangnya keluarga PDP corona asal kabupaten kolaka Sulawesi Tenggara ini justru melakukan tindakan kontroversial. Dalam video yang beredar pada 25 Maret 2020 kemarin, terlihat keluarga korban histeris saat jenazah diturunkan dari mobil. Dalam video lainnya, terlihat pihak keluarga telah membuka plastik dan lakban yang menutupi jenazah. Beberapa orang memeluk dan mencium jenazah. Padahal sebelum dibawa pulang, jenazah sudah dibungkus plastik dan disemprot disinfektan untuk mengantisipasi sekaligus memutus potensi menyebarnya virus corona. Sangat disayangkan banget ya pemirsa, kini orang-orang yang menyentuh jenazah pun otomatis berstatus ODP atau orang dalam pemantauan. Beberapa waktu lalu, akun Twitter AdMartin Yuwono mengunggah video seorang wanita dengan santainya pergi ke pasar Singosaren Solo sambil membuat surat keterangan bahwa dirinya berstatus ODP. Di dalam surat keterangan yang ditandatangani pihak rumah sakit pada 20 Maret 2020 tersebut, juga menunjukkan jika ia mempunyai riwayat perjalanan dari Singapura dan Malaysia. Dalam video, si wanita berkata dirinya sedang sakit, namun belum tahu apakah karena corona atau bukan. Usai viral, muncul video klarifikasi dari sang adik wanita. Sang adik membenarkan jika kakaknya berstatus ODP. Ia juga mengatakan jika pria yang merekam video tersebut juga telah dites dan hasilnya negatif. Menurut Anda, bagaimana nih pemirsa? Seharusnya kan orang yang berstatus ODP mengisolasi diri selama 14 hari ya pemirsa? Mari kita bantuti medis dengan mengurangi ego ya. Jika dalam waktu dekat Anda berencana menggelar resepsi pernikahan, maka demi bersama ditunda dulu ya hingga pandemik virus corona berakhir. Negara telah mengeluarkan maklumat untuk tidak menggelar kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti resepsi pernikahan atau juga konser musik. Kalau Anda tetap ngotot, siap-siap dibubarkan seperti dalam video berikut ini. 25 Maret 2020 kemarin viral di media sosial Kapolres Semboro Itu Fatur Rahman membubarkan sebuah resepsi pernikahan di desa Sidomekan, Jember, Jawa Timur. Ia segera ke lokasi resepsi setelah menerima laporan warga. Dalam video, Pak Kapolres meminta tamu undangan untuk pulang dengan sopan. Semenjak wabah corona melanda, beberapa tempat publik seperti mall menyediakan hand sanitizer. Ini bertujuan sebagai perlindungan diri dan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Eh, sekelompok remaja di Bandung malah melakukan hal tak terpuji. Dalam Instagram story, salah satu selebgram memberlihatkan aksi teman-teman yang mengisi ulang hand sanitizer ke dalam botol. Padahal hand sanitizer ini ditujukan untuk umum dan pengunjung diharapkan menggunakannya dengan bijak. Usafir. Mereka membuat video permintaan maaf. Duh, anak-anak remaja ini disuruh diem di rumah dalam melakukan social distancing, malah keluyuran. Jangan ditiru ya, pemirsa. Pemirsa, bisa jadi Anda tidak takut dengan virus corona. Tetapi setidaknya Anda harus takut. Andai dunia menjadi semakin buruk karena keegoisan Anda. Mari bantuti medis dengan tidak egois. Terima kasih telah menonton!